Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan semuanya Anda berada kembali lagi Berjumpa bersama Bang Aril Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyertai Kita semua, amin Alhamdulillah kembali lagi Untuk berbagi prediksi terbaru Soal SKD TWK Untuk kita persiapkan Diri menghadapi CPNS tahun 2024 Ada pun materi yang akan Magibawakan dalam kesempatan ini adalah Berkenaan dengan nasionalisme, integritas Dan bela negara Kita langsung saja, kawan-kawan Pertama kita mulai dari nasionalisme dulu Nasionalisme itu adalah Sebuah ideologi, kawan-kawan Yang berdasarkan rasa cinta Terhadap tanah air Terhadap tanah kelahiran Artinya nasionalisme itu adalah Cinta tanah air Rasa cinta dalam nasionalisme Akan diwujudkan sikap Untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa atau negara Secara asal kata Kata nasionalisme itu berasal dari Dari kata nasionalisme Atau nasion Dalam bahasa Inggris Dalam penelitian kemaknaan Kata nasion berasal dari kata Dalam bahasa latin Yaitu nasio Yang berakar dari kata Naskor Yang berarti aku lahir Atau dari kata natusum Yang berarti aku dilahirkan Jadi intinya nasionalisme itu adalah Ideologi Rasa cinta Atau yang berdasarkan rasa cinta Terhadap tanah air Gitu lah Nasionalisme Dan biasanya ini diwujudkan Dalam pengamalan Nilai 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 Saat Pancasila Sila pertama Sampai sila kelima Itu Kita sudah memiliki jiwa nasionalisme Berarti Sederhananya seperti itu Kemudian integritas Adapun integritas itu adalah Asal katanya dari bahasa latin Yaitu integer Yang artinya utuh dan lengkap Kawan-kawan Integritas adalah sifat atau keadaan Yang menunjukkan kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi Dan kemampuan yang memancarkan Kewibawaan dan kejujuran Jadi integritas itu Nantinya akan memancarkan Kewibawaan Kalau kita berintegritas itu Termasuk jujur Jadi kalau integritas itu Sikatnya Sifatnya Sifat atau keadaan Yang menunjukkan kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi Yang kemampuan memancarkan Kewibawaan Nanti Kalau kita berintegritas Maka kita akan Terlihat berwibawa Seperti pemimpin Sebagai SN Apalagi menjadi pribadi yang jujur Gak boleh bohong Kalau A ya A Kalau B ya B Gitu kan kawan Kemudian Integritas Makan gambaran diri Anda Dalam suatu organisasi Yang terlihat dari perilaku Dan tidak akan sehari Jadi bisa terlihat Dari perilaku dan tidak akan sehari Jadi kalau ini tidak boleh Yang dilakukan Sesuatu yang dilarang Tidak boleh Sebagai ASN Misalkan Contoh sekarang Sebagai ASN Dilarang Berpolitikan Nah berarti kita tidak boleh Walaupun kita mengidolakan Satu paslan Satu kaitu Nomor dua kaitu Nomor tiga kaitu Tapi Tidak berarti kita Memaksakan diri Dan berlebih-lebihan Dalam memberikan dukungan tersebut Gitu ya Ya cukup saja Tidak harus mempengaruhi orang lain Untuk memiliki dukungan Pilihan yang sama dengan kita Itu dia Kemudian Ketika kita memiliki Integritas diri yang tinggi Kalau seseorang sudah memiliki Integritas yang tinggi Orang-orang di sekitar kita Dapat melihatnya melalui tindakan Kawan-kawan Kata-kata Keputusan Metode yang kita lakukan Serta hasil yang kita dapatkan Jadi orang biasanya akan segan Kalau kita sudah berintegritas itu Karena Sudah tercermin dari Apa yang kita lakukan Tindakan kita itu Seperti ucapan Kata-kata Keputusan Itu Mencerbinkan Integritas Gitu kawan-kawan Analoginya Ketika kita menjadi pribadi Yang utuh dan konsisten Jadi konsisten nantinya Maka dimanapun Dan apapun kondisinya Diri kita hanya ada satu Gitu Tidak bermuka dua Gitu kawan-kawan Datang ke A dengan muka B Datang ke B dengan muka A Gitu Tidak seperti itu Kalau orang berintegritas Jadi ya konsisten Dengan dirinya Saya-saya Gitu A ya B ya B gitu Tidak boleh ya Tidak boleh Gitu kawan-kawan Kita tidak akan pernah meninggalkan Bagian diri kita dalam kondisi lain Karena kita telah menjadi pribadi Yang konsisten Karena konsisten Jadi Dengan siapapun kita berhadapan Mau dengan si A Ya kita menjadi A Gitu ya Mau dengan si B Kita menjadi B Eh menjadi B Salah gitu Jadi kayak Bukan ini salah Kalau gini ya Dengan B ya kita tetap A Gitu Dengan C ya kita tetap menjadi A Dengan D ya kita menjadi A Jadi sehingga kita konsisten Dalam setiap ucapan Tindakan Gitu berlaku Sehingga orang segan melihat kita itu Karena tercermin kewibawa Apa Kejujuran disini Jadi kita menjadi pribadi yang konsisten Dengan katanya Anda selalu menjadi pribadi ya Diri Anda sepanjang waktu Dimanapun kita berada Apapun kondisinya Ya kita Gitu Misalkan dikasih Disokokan 5 juta Ya Kita katakan tidak Dikasih Disokokan 10 juta Kita katakan tidak Gitu ya Jangan 1M Bagaimana dengan 1M Nah jangan berpikir dua kali Tetap katakan tidak Kalau itu memang Secara hukum Melanggar gitu Ilegal gitu Secara agama Halam Misalkan ya Tidak boleh Seperti itu Jadi jangan Misalkan Karena ini 5 juta Kita tolak Tapi ketika 1M Kita tergi Itu tidak Maksudnya Itu menunjukkan Bela negara Suatu kelompok Atau seluruh komponen Dari suatu negara Dalam kepentingan Pertahanan Mempertahankan Eksistensi negara tersebut Secara fisik Hal ini dapat Diatikan sebagai Usaha pertahanan Menghadapi serangan fisik Atau agresi Dari pihak Yang mengancam Keberadaan negara tersebut Secara non-fisik Jadi Bela negara itu Bisa dilakukan Dengan dua hal Bisa secara fisik Dan bisa non-fisik Jadi tidak harus Selalu dalam bentuk fisik Tidak harus selalu Dalam bentuk perang Oh kita bela negara itu Perang gitu Tidak selalu Karena kita bisa Membela negara ini Dengan non-fisik Contohnya gimana Diartikan sebagai upaya Untuk serta berperan aktif Dalam memajukan Bangsa negara Jadi ketika kita Berperan aktif Berusaha untuk Memajukan bangsa negara Baik melalui pendidikan Misalkan ya Moral Sosial Maupun peningkatan Kesejahteraan orang-orang Yang menyusun bangsa tersebut Itu sudah menunjukkan Sikap bela negara Nah tapi non-fisik Tidak harus selalu fisik Ternyata bela negara itu Kawan-kawan Bela negara adalah Sikap dan perlaku Warga negara Yang dijiwai oleh Kecintaannya Kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pantasila dan Udang Dalam menjalin Kelangsuhan hidup Bangsa dan negara Sudurnya Jadi Sikap dan perlaku Warga negara Yang dijiwai oleh Kecintaannya Terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia Kawan-kawan bela negara itu Ada unsur-unsurnya Bela negara itu Kawan-kawan Ya satu Unsur dasar Bela negara itu Cinta tanah air Kedua Kesadaran berbangsa Dan buah negara itu Ketiga Yakin akan Pancasila Sebagai ideologi Negara Keempat Relah berkorban Untuk bangsa dan negara Itu sudah menunjukkan Bela negara Berarti kalau Relah berkorban Untuk bangsa dan negara Kelima Memiliki kemampuan awal Bela negara Ini dasar-dasarnya Dasar bela negara itu Contoh-contoh Bela negara Satu Melestarikan budaya Itu sudah menunjukkan Kita Bela negara Belajar dengan rajin Bagi pelajar Jadi kita sebagai pelajar Misalkan Belajar dengan rajin Itu sudah menunjukkan Bela negara Kita akan menghadapi CPNS Sudah berjuang Sungguh-sungguh Tidak berusaha Untuk tidak menggunakan Joki Belajar dengan rajin Untuk menghadapi CPNS ini Sudah menunjukkan Kita bela negara Biar apa Biar nanti yang terjaring Memang benar-benar ASN yang berkualitas Yang berintegritas Juga Ya gitu Tata akan hukum Dan aturan-aturan negara Tuh Tadi tidak ada Kata BKN Tidak boleh ada Joki Makanya ada Pass Recognition Tahun ini kan Berarti kita Tidak gunakan Joki Kalau tidak gunakan Joki Berarti kita sudah Taat hukum Dan aturan negara Ini sudah menunjukkan Contoh bela negara Dan mencintai produk-produk Dalam negeri Jangan gengsi Pakai produk dalam negeri Sepatu Baju Produk dalam negeri Ini tidak usah gengsi Kita sudah menunjukkan Cita bela negara Apalagi sebagai Seorang ASN Jangan hanya ingin Yang branded Saja Dari luar negeri Untuk gaya Di besar-besarnya Misalkan ya Seperti itu Oke lanjut Ada sifat-sifatnya Bela negara Ada sifatnya lunak Psikologikal nih Contoh Pemahaman Ideologi negara Pancasila Undang-undang Nilai-nilai Hurbangsa Wawasan kebangsaan Pesatuan-kesatuan Kesedaran bela negara Ada psikalnya Perjuangan mengisi Keperdekaan Pengabdian Sesuai profesi Nah kita mengabdi Sesuai profesi Yang berprofesi ASN sebagai guru Berarti kita mengabdi Sesuai profesi kita Itu menunjukkan Sifat bela negara Menunjukkan bela negara Sifatnya Sesuai profesi Yang bekerja Sebagai doktor Misalkan memberikan Layanan terbaik Kepada pasien Tidak membedakan Si kaya Si miskin Itu sudah menunjukkan Pengabdian Sesuai profesinya Dan menunjukkan Bela negara Menunjukkan tinggi Nama Indonesia Di dunia internasional Penanganan bencana Dan menghadapi Ancaman non-militer Lainnya Ekonomi Sosial Budaya Dan sebagainya Dan ada yang bersifat keras nih Bela negara itu Contoh apa? Ketika menghadapi Ancaman militer Komponen utama Jadi komponen cadangan Kombatan Dan komponen pendukung Non-kombatan Jadi sifat keras Tadi itu yang fisik Non-fisik Nah kemudian Perlu kawan-kawan ketahui Bahwa Bela negara Atau pertahanan Itu masuk Di pasal 30 Kawan-kawan Itu mengenai Bab 12 Pertahanan Dan keamanan negara Jadi nanti Kalau misalkan Disempat Dibahas Misalkan di soal Mengenai pasal Berapa-berapanya Nah maka Bela negara itu Masuk di Bab 12 Itu tentang Pertahanan Dan keamanan negara Itu pasal 30 Bunyi yang satu Ayat satunya Ini ada lima ayat Tiap-tiap warna negara Berhak dan wajib Ikut serta Dalam usaha Pertahanan Dan keamanan negara Wajib Sifatnya juga Berhak dan wajib Usaha Pertahanan Dan keamanan negara Dilaksanakan Melalui sistem Pertahanan Dan keamanan Negara Rakyat Semesta Oleh tentara Nasional Indonesia Dan kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai kekuatan Utama Dan rakyat Sebagai kekuatan Pendukung Kemudian Tentara Nasional Indonesia Dari atas Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Sebagai alat Negara Bertugas Mempertahankan Melindungi Dan Melihara Ketuhan Dan Kedaulatan Negara TNI Kemudian Kepulisian Negara Republik Indonesia Sebagai Alat Negara Yang Menjaga Keamanan Menergakan Hukum Seadil Adil Sesunan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Kepulisian Negara Republik Indonesia Hubungan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepulisian Negara Republik Di dalam Menjalankan Tugas Dan Lain Sebagainya Oke Itu Jadi Intinya Bela Negara Ini Memang Diatur Di Pasal 30 Undang 11 45 Undang Dasar Nah Kita Langsung Ke Contoh Soalnya Disini Sudah Namun Apapun Disini Butuh Susru Selalu Masalah Disini Disini Solution Berapa Iya Betul Bespirasi Gitu Kananya Asalnya Kayak Gini Kecapar Maki Adalah Seorang Ketua RW Di Desa Sumber Rejeki Ia Berusaha Mengenalkan Dan Menanamkan Rasa Cinta 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 Sini Sari Gak Pakai H Ngetik Siapa Ngetik Mang Ariel Bersalah Cinta Terlalu Ini Ia Berusaha Mengenakan Dan Menanamkan Rasa Cinta Tanah Air Kepada Masyarakat Bagus Berarti Ini Kalau Kau 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 Ia untuk melestarikan lingkungan Oke pertanyaannya mana sih ini blablabla tindakan yang dilakukan Oke sebagai itu RW apa Oke ini tanah air kebunan serikatnya ia juga bersama menyadarkan bagian agar selalu waspada dan siap membela tanah air terhadap segala bentuk ancaman tantangan hambatan Oke ini menginisasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan Oke kita lewat dulu bersedia mengorbankan waktu tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara bisa jadi ini juga ya bisa jadi mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan bisa jadi oke memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal belai negara yang bersifat psikis Oke memiliki kecerdasan intelektual cerdasan spiritual cerdasan emosional dan kecerdasan dalam bertahan hidup dalam mengatasi kesulitan yang mana nih yang paling tepat sebagai ketua RW ya di nah kalau sebagai sekolah yang mudah dilakukan adalah yang ini yang tepat ini kawan-kawan yang A ya menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk menestarikan lingkungan kalau ini yang ada bangsa nih telah bersedia mengurang waktu tenaga pikiran untuk kemajuan bangsa negara ini nih cokupan yang lebih luas boleh ini tapi luas ya termasuk ini kepentingan melakukan kepentingan bangsa dan negara ini juga sama ada bangsa dan negara ini hanya cokupan ketua RW berarti hanya di lingkungan aja gitu kemudian memiliki kondisi kesehatan dalam bilangan ini juga sama jadi jawaban yang tepat usaha nomor itu yang Oh begitu kawan-kawan sedidak-idak cuman top kermit next ya Nah produk kau ketahui nilai-nilai belan negara itu nih diantaranya ada cinta tanah air kawan-kawan Hai apa cinta itu mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara indikatornya apa indikator cinta tanah air meliputi menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia nah yang barusan itu masuknya ke sini ya menjaga tanah dan pekarangan serta meseluruh ruang wilayah Indonesia yang tadi itu di desa kan ya jadi dengan kita menginisiasi program tanam pohon di tadi di nah menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk menceritakan lingkungan ini sudah masuk ke sini indikator yang pertama nih indikator ya kedua bangga sebagai bangsa Indonesia Nah kita juga harus bangga menjadi bangsa sebagai bangsa Indonesia gitu ketiga menjaga nama baik dan bahasa dan negara misalkan ketika kita menjadi seorang ASN ditugaskan keluar negeri second kita harus bisa berusaha menjaga eh nama baik bangsa dan negara tidak membuat onar disana jangan gitu ya memberikan kontribusi dan kemajuan bangsa pada bangsa dan negara kontribusi sesuai profesinya misalkan jawang sebagai berfersi sebagai ketua RT ketua RW sebagai SN guru dokter ada kontribusi itu untuk kemajuan bangsa dan negara yang kelima itu mencedai produk dalam negeri dan kesenian Indonesia ini masuk sebetulnya yang tadi ya tapi yang ditanyakan kan sebagai ketua RW yaudah kita menginisiasi sebuah program penanaman pohon di sekitar kawasan kisah lingkungan kita misalkan ayo tanam pohon biar nanti ke musim kemarau air tidak terlalu kering misalkan nih karena airnya karena nanti diserap sama tumbuhan gede airnya jadi bisa menciptakan cadangan air gitu kawan-kawan nah itu sebagai TRT yang A yang paling tepat ya begitu kawan-kawan di sini ya belum isi mentok oke lanjut nomor 2 nih di sini sudah sesuatu menyesua lah namun apa masalahnya lebih bujok tibu tutsu seru dia selalu hidup masalah gini sebagi puss sooo lusin berapa iya betul berusaha sih gitu kadangnya eh soalnya kayak gini carung ya Hai sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku sikap dan kehidupan pribadi agar dapat memasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa baguslah begitu berlaku yang menceritakan bahwa seseorang memiliki nilai kesedaran berbangsa dan bergerak dapat diwujudkan melalui yang mencerminkan mana sih berlaku yang menceritakan bahwa seseorang memiliki nilai kesedaran berbangsa dan bergerak dapat diwujudkan melalui apa a melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bisa jadi ini b mencintai setiap produk dalam negeri melestarikan budaya dan kesenian Indonesia c memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bila negara yang bersifat presihis nah ini apa sih pertanyaannya sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku nah kesedaran berbangsa dan bergerak nih kayaknya ya D memiliki cerdasan interaktual cerdasan beritual cerdasan imasional dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi sulitan e bersedia mengorbankan waktu tenaga dipikirkan untuk kewajar bangsa negara yang mana yang paling tepat nih nah ternyata tidak benar ya yang soal barusan itu berkaitan dengan kesedaran berbangsa dan bergerak sadar sebagai warga negara bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku sikap dan kehidupan berbadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan keberadaan bangsa indikator nilai kesedaran berbangsa dan bergerak meliputi memiliki kesedaran beragam keberagaman budaya suku agama bahasa dan adat istiadat gitu jadi kita sadar bahwa kok kita tuh memiliki keragaman budaya agama itu jangan makanya tidak boleh meremehkan agama lain kepercayaan orang lain bahasa orang lain budaya orang lain ada piscaya orang lain gitu ke saling merah memenyadari adanya keragaman gitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku ini yang tadi berarti ya masuk di sini kesedaran berbangsa negara itu mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya nah ini kalau di rumah di lingkungan di rumah di kita tahu kan di antara keluarga kita juga akan ada ada keragaman individu di rumah ya mulai di warna kulit kemudian dikahlaku sudah jelas ya kita tidak boleh menghina satu sama lain harus saling menghormati menghargai adanya perbedaan gitu di lingkungan juga sama gitu ada tetangga yang misalkan karakternya begini begitu ya kita harus saling menghargai dan berpikir bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara jelas bagus berpartisipasi menjaga kedowatan bangsa dan negara nah berarti yang ini itu tadi yang mana nah soal yang tadi itu nah ini karena ini sadar sebagai warga negara bangsa berarti kesedaran berbangsa dan negara ya ini berarti maksud indikator disini kesedaran berbangsa dan negara maka jawabannya adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warna negara sesuai dengan peraturan yang berlaku jadi jawabannya soal nomor yang begitu kan mencintai produk dalam negeri ini tadi sudah masuk ke cinta tanah air ya ya cinta tanah air nih harusnya cinta tanah air air memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal belan negara nih kemampuan awal belan negara dimasuknya kayaknya nih memiliki kecerdasan intelektual ini bukan-bukan jadi jawaban yang pentat untuk soal nomor ini karena kesedaran bangsa warga bangsa negara Indonesia itu bisa dengan kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai negara sesuai dengan peraturan dan perundangan berlaku itu itu sudah menunjukkan bahwa kita sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku sikap dan kehidupan pribadi yang bermasyarakat gitu agar dapat bermasyarakat sesuai dengan peribadi bangsa jadi gitu kan kan ya nah berikutnya indikatornya adalah setiap kepada Pancasila kawan-kawan jadi bela negara itu nilai-nilai bela negara itu setiap kepada Pancasila Pancasila sebagai perdomaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara guna mencapai tujuan nasional rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran kita harus sadar yang didasari ada pada Pancasila nih pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sedari negara bangsa Indonesia akan tetap jaya gitu ya jadi menumbuhkan kesadaran ini nih setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan negara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mempakat ini sih pengalaman sila keempat berarti nanti bahwa Pancasila dapat membentengi minta dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri oke indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi memahami indikatornya nih indikator ini sorry bukan ini memahami nilai-nilai dalam Pancasila di indikator nilai yakin pada Pancasila ini apa satu memahami nilai-nilai dalam Pancasila kedua mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari jadi bukan hanya dibaca saja gitu ya bukan hanya dihapa tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengamalkan sila pertama sila kedua sila ketiga makanya di seorang CPNS nanti ada pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin nanti insya Allah akan makin bahas gitu ya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu dan bangsa dan negara Rusia ya jelas ini adanya perbedaan jadi satu dengan adanya Pancasila ini gitu ya senantiasa mengembangkan nilai Pancasila setiap pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar oke dan lain sebagainya kemudian nilai berikutnya nilai-nilai bela negara ini kan berkaitan dengan bela negara ya tadi ya mana nih nah nilai bela negara itu cinta tanah air diantaranya cinta produk dalam negeri menjaga tanah dan pakarangan serta seluruh ruang wilayah di Rusia bangga sebagai bangsa Rusia menjaga nama baik Indonesia itu nilai-nilai bela negara cinta tanah air kemudian nilai berikutnya ada kesedaran berbangsa dan negara jadi kalau kita dikatakan ingin dikatakan apa ini katakan bahwa kita memiliki nilai bela negara nih memang bela negara gitu kita selain cinta tanah air kita juga harus sadar berbangsa dan negara kemudian setia kepada Pancasila ya kemudian rela berkorban ya rela berkorban menunjukkan bela negara kawan-kawan nilai rela berkorban rela berkorban untuk bangsa dan negara bersedia nah ini gak bersedia mengorbankan waktu dan tenaga pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara itu sudah menunjukkan itu adalah jadi depisi dari rela berkorban indikator rela berkorban bagi bangsa negara meliputi nah ini bersedia mengorbankan waktu tenaga pikiran untuk kemajuan bangsa negara gitu kawan-kawan menjadi asn lolos nanti jadi asnpns ditugaskan dimanapun itu kawan-kawan harus rela mengorbankan waktu tenaga pikiran untuk kemajuan bangsa negara misalkan kawan-kawan asalnya tinggal di kota ditempatkan ke daerah nah mengabdi disini jangan berburu ingin mengajukan mutasi berarti kawan-kawan sudah tidak mengorbankan waktu tenaga pikiran itu sudah tidak menunjukkan rela berkorban kawan-kawan ya eh gak apa-apa kita misalkan gaji habis juga kawan-kawan ya dan penting kita rela berkorban gitu itu apa intinya kalau nggak kalau kita memang mengerjakannya dengan baik tulus gitu kawan-kawan insya Allah tidak akan habis gajinya walaupun jauh dari ke pelosok sekan dari kota ke pelosok sekan dari kota ke pelosok sekan di asur itu berkah nanti gajinya kawan-kawan jadi bertambah Coba tahu di sini dan dibuka usaha besar gitu kan ya seperti itu kan harus tadi harus cerdas itu kan ya siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman macam-macam ini memiliki keperluan terhadap keselamatan bahasa negara memiliki jiwa patrisme nah patrisme juga sama ini rela berkorban patrisme itu ya terhadap bangsa dan negara mendahulukan kepentingan bahasa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan nah misalkan tadi ya eh kepentingan pribadi kita inginnya deket dengan Oh misalkan dekat dengan istri di sini nah tapi tidak tugaskan ke sini ke pelosok ya jangan tidak mau berarti kalau kawan-kawan melibat di sini mutasi berarti kawan-kawan sudah mementingkan kepentingan pribadi itu atau golongan gitu ya harus negara dipentingkan dulu kawan-kawan apalagi sudah berniat disumpah nanti ya kawan-kawan jadi bahaya SNPERS itu aja ya kemudian nilai berikutnya adalah kemampuan awal bela negara secara fisik mental sifat miliki sifat disiplin nah secara mental nih kawan-kawan disiplin ulet mentah hati segala peraturan perundangan yang berlaku percaya akan kemampuan diri sendiri tahan uji tahan banting gitu ya pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional itu sudah menunjukkan kawan-kawan memiliki kemampuan awal bela negara ya sedikit-sedikit ngeluh usahkan update status gitu ya Aduh usahkan ya jauh banget usahkan atau apapun gitu ya itu sudah tidak menunjukkan berarti kemampuan awal bela negara kawan-kawan ya harus pantang menyerah gitu ya menghadapi kesulitan mencapai tujuan itu secara fisik nih memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan kawan-kawan jadi kawan-kawan harus menjaga kesehatan juga sudah menunjukkan kawan-kawan memiliki kemampuan bela negara jadi enak kan ya kawan-kawan menjaga fisik dengan seminggu tiga kali misalkan olahraga rutin kemudian kah itu sudah menunjukkan kemampuan awal bela negara kawan-kawan memiliki kondisi kesehatan antara jasmani yang mendukung kemampuan abel negara gitu ya indikatornya apa indikator nilai miliki kemampuan awal bela negara miliki kecadasan intelektual kemudian spiritual juga harus bagus nih emosional juga bagus-bagus bagus-bagus jangan mudah marah gitu nanti kecadasan dalam bertahan hidup mengatasi kesulitan gitu sentiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya gitu ulat dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan terus membina kemampuan jasmani itu tadi sudah ya memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan gitu kawan-kawan